Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Perkenalkan nama saya Sela Fiera Dewa Hasanuddin Saya adalah mahasiswi UT Bandung jurusan S1 PG PAUR semester 6 Pada saat ini saya akan membawakan simulasi pelajaran untuk mata kuliah metode pengembangan moral dan nilai-nilai agama Dengan dosen pengampu Bapak Ediat SPD MPD Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Nah sebelum kita belajar kita berdoa dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Semoga sejahtera Atas karunianya Semoga sejahtera Atas karunianya Sebelum kita belajar kita berdoa dulu Angkat kedua tanganmu Tundukkan kepalamu Istiqadadan Siap doaan A'udzubillahiminasyaitonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi jidani ilma Warazukani Fahma Allahumma Inni As'aluka Rizqah 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 Pertama adalah ulat Orange Yang kedua adalah ulat hijau Si Orange Dan Si Hijau Si Orange Dan Si Hijau Sedang berjalan-jalan di taman Di pohon yang banyak buahnya Yaitu buah apa Ya apel Nih Si Orange Dan Si Hijau Ulat Hijau dan orange itu Makan Buah-buahan Buahnya tapi buah suspected Nyam, 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 nyam Kata Orange, hmm buahnya enak sekali Ya, Apple ini enak sekali Kata yang hijau, hmm emang enak, lucat, manis, seger lagi Kata Orange, ular Orange, jangan banyak makan-makan Apanya nanti sakit perut loh, nanti jalannya sakit Nanti kamu dimakan sama burung Kata ular hijau, ah biarin, aku suka makannya Enak sekali, nyam, 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 nyam Pokoknya aku akan makan banyak Kata ular Orange, hmm jangan, nanti kamu kekenyangan Tiba-tiba ada burung apa ini? Ya, ini burung elang Burung elang tiba-tiba datang Datang mau menangkap ular yang ada Yang lagi makan di pohon, di taman Yang lagi makan apa? Nah, tiba-tiba kalau ular Orange ini lari Sekenjang-kenjangnya Tapi ular yang warna hijau, si hijau Gak bisa lari sedih Aku gak bisa lari, perutku kenyang sekali Tiba-tiba ular si hijau dibawa sama burungnya Hmm, kasihan, dibawa Kata ular hijau Tolong, tolong, aku dibawa burung Tolong, tolong Hmm, nangis, sakit, aku dibawa Nah, dari kejadian ini Anak-anak bisa tahu Boleh gak kita makannya rakus Gak boleh Kenapa gak boleh rakus? Karena kalau kita makanannya banyak Rakus berlebihan Nanti parutnya sakit Kalau udah sakit Gak bisa lari Gak bisa main sama teman-teman Jadi anak-anak Kalau mau makan Tidak boleh rakus Tidak boleh berlebihan Kalau yang rakus sama berlebihan Itu adalah perbuatan syetan Belahi Rabbil Alamin Sekian disimulasi metode pengembangan moral Dan nilai-nilai agama Semoga besok kita bisa berjumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh